Mulai sekarang, Anda jangan coba-coba lagi berangkat bekerja ke luar negeri dengan cara ilegal. Resikonya jika ketangkap akan dibanet selama 5 tahun. Simak video sampai tuntas. Yang dimana beliau berkata bahwa apabila ada TKI yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang berlaku di Indonesia, maka kalau ketahuan, kalau kena tangkap, akan dibanet atau di blacklist paspornya selama 5 tahun tidak bisa bekerja ke luar negeri. Ya itu kira-kira peraturan baru sekarang. Mohon maaf ya, saya hanya menyampaikan informasi karena banyak sekali yang bertanya kepada saya bagaimana cara berangkat kerja ke luar negeri, khususnya ke Timur Tengah ya teman-teman. Bagi yang sudah terlanjur mendaftar melalui jalur belakang, jalur tikus, jalur yang tanpa prosedur yang berlaku, harap berhati-hati ya, apalagi sudah terima uang fee, sudah proses dan lain sebagainya. Nah itu harap berhati-hati ya, keberangkatannya. Karena Presiden Bapak Jokowi Dodo sedang memperketat keberangkatan TKI ke negara manapun, bukan hanya ke Timur Tengah. Yang resmi saja sekarang sedang sulit untuk berangkat, apalagi kebanyakan yang berangkat ke Timur Tengah, banyak yang melalui jalur belakang. Nah kalau ada teman-teman yang ingin berangkat, harap teliti ya, teliti perusahaannya atau PT-nya. Terdaftar tidak di P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sudah banyak PT yang sudah terdaftar dan disahkan secara resmi. Ya itu dicek dulu PT-nya ya. Cirinya, cirinya bagaimana? Cirinya kalau resmi dan tidak resmi, yang tidak resmi, modalnya seperti saya, cuma paspor, visa, dan tiket. Sedangkan yang resmi, melalui prosedur yang berlaku, kita diproses ya. Ada sekolah, ada ujiannya, ada pendidikan akhir pemberangkatannya, ada tes-tes yang lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aturan baru ini mudah-mudahan membuat Anda lebih berhati-hati jika ingin bekerja ke luar negeri. Ingat, jangan sekali-kali berangkat secara ilegal. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.